Assalamualaikum, hai semua Selamat datang kembali di channel youtube Arsyafa Kitchen Di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat pisang goreng crispy yang renyah, gurih dan nyoklat banget Asli ini enak, olahan pisang seperti ini dijamin semua suka dan bikin ketagihan Yang penasaran bagaimana cara pembuatannya, ayo simak videonya hingga selesai Pertama siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 100 gram tepung terigu, saya pakai segitiga biru 40 gram tepung beras 40 gram tepung maizena Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh baking powder 1.4 sendok teh kunyit bubuk, ini opsional Secukupnya air, masukkan sedikit demi sedikit sampai kekentalan yang diinginkan Aduk hingga tercampur rata Ini saya ganti mengaduknya pakai whisk ya, agar hasil adonannya licin dan tidak bergerindil Nah adonannya seperti ini ya teman-teman, tidak cair dan tidak kental Jika sudah benar-benar tercampur merata, ini kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya, disini sudah ada 1 sisir pisang matang Kemudian buang kulitnya Ini saya masukkan ke dalam plastik, kemudian ditekan seperti ini Boleh pisangnya dipotong-potong kecil-kecil atau disesuaikan dengan selera masing-masing saja Jika sudah ini dimasukkan ke bahan tepung, aduk dulu bahan cairnya Jelupkan pisang yang sudah digeprek tadi, lakukan hingga selesai Setelah pisangnya terendam semuanya, ini siap digoreng Selanjutnya, panaskan secukupnya minyak goreng Setelah minyaknya panas, goreng pisangnya dengan api sedang sampai matang Jangan dibolak-balik ya, agar tidak menyerap minyak Jika sudah kuning keemasan atau sudah matang, angkat dan ditiriskan terlebih dahulu Kemudian goreng sisa pisangnya hingga selesai Oh ya teman-teman, ini saya ganti pakai kuali ya, agar leluasa menggorengnya Tadi teflotnya agak kecil Ini dia pisang goreng crispy sudah jadi Setelah itu, boleh deh kita beri topping seperti susu kental manis, keju, dan coklat batang yang diparut Ini dia cemilan kita hari ini, sudah jadi dan sudah siap dimakan Olahan pisang seperti ini, cocok juga dijadikan ide jualan ya Dari tampilannya sudah menarik banget Sekarang saya mau cobain dulu Bismillah Masya Allah, ini enak banget Manis, gurih, nyoklat Pisangnya juga renyah banget teman-teman Recommended, wajib cobain dijamin anak-anak atau keluarga pada suka Nah gimana, gampang ya cara bikinnya Jadi selamat mencoba di rumah Terima kasih yang sudah menonton dan sudah support channel ini Bagi yang baru bergabung, boleh dong tekan tombol subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih, semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, semoga bermanfaat